Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh timpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Setia Novanto dan Fadizon terus bergulir. Keduanya diduga melanggar banyak pasal dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang kode etik saat berkunjung ke kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York 3 September silam. Dalam laporan dugaan pengaduan kode etik pimpinan DPR, tercatat beberapa pasal yang ditabrak oleh Setia Novanto dan Fadizon. Pasal-pasal tersebut yaitu pasal 1 ayat 10 peraturan DPR tentang kode etik yang berbunyi perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan anggota untuk kepentingan negara. Setia Novanto dan Fadizon juga diduga melanggar pasal 2 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 dalam Peraturan DPR tentang kode etik. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan anggota DPR harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 4 menyebutkan anggota DPR harus menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas. Dalam pasal 2 ayat 5 berbunyi bahwa anggota yang ikut dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota. Tak hanya sampai di situ, pelanggaran peraturan DPR pasal 3 ayat 1 dan 4 juga menjerat kedua pimpinan DPR ini. Dalam pasal 3 ayat 1, tertera anggota Dewan harus menghindari perilaku yang tidak pantas dan dapat merendahkan citra DPR. Pasal 3 ayat 4 juga menjelaskan bahwa anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.